Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu dan dijauhkan dari wabah corona. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan belajar secara teknis bagaimana caranya untuk membangun website affiliate. Jadi kita akan membangun aset digital yang nantinya bisa harapannya ke depannya bisa menjadi salah satu sumber pasif income bagi teman-teman. Jadi dengan memiliki website affiliate store ini nanti kita bisa mengoptimasi dan kalau misalkan sudah teroptimasi dengan baik nanti bisa menjadi salah satu sumber pasif income bagi teman-teman. Oke, akan saya, oh iya perkenalkan dulu mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan saya Sopanti dari Ratakan yang nantinya akan memandu teman-teman untuk berbisnis di Ratakan, baik itu bisnis affiliate marketing maupun bisnis digital. Nah, di awal ini kita akan belajar tentang bisnis affiliate. Oke, akan saya tunjukkan materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi, teman-teman punya gambaran apa yang akan dipelajari pada malam hari ini. Oke, sudah saya share. Sudah kelihatan ya. Saya perbesar sedikit. Mungkin masih kurang besar. Oke, segini cukup ya. Baik, teman-teman. Inilah materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Di sini ada secara garis besar ada empat materi yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar dari dasar ya, dari basic yaitu belajar install plugin Elementor. Kemudian insert JSON. Kemudian yang kedua kita akan belajar cara untuk mengedit file JSON tadi ya. Setelah kita import, nah nanti kita mengedit file tersebut, mengedit toko online, toko affiliate tersebut. Mulai dari mengedit link affiliate, kemudian mengedit headline, gambar, thumbnail, sampai dengan edit warna, ukuran huruf, dan lain-lain. Kemudian kita juga nanti akan belajar cara untuk mengganti logo, kemudian mengedit deskripsi, sampai dengan link sosmed. Oke, kemudian bagian yang ketiga nanti kita akan belajar tentang cara membuat toko online menggunakan plugin WooCommerce. Jadi kita install WooCommerce, kemudian setting WooCommerce-nya sampai dengan menambah produk di toko online WooCommerce kita. Oke, mungkin itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Semoga waktu 1 jam sampai 1,5 jam ke depan materi ini bisa kita pelajari semuanya. Oke, kita langsung ke materi yang pertama ya. Kita install plugin Elementor dan import file JSON. Oh ya, nanti kalau misalkan ada kendala, misalnya suara nggak kedengeran, atau gambar nggak tampil, silakan teman-teman bisa langsung chat ya, biar saya bisa langsung untuk mengecek. Oke, ini saya tadi baru saja bikin toko online baru, bikin web baru, dengan domain telega.digital.com.co. Jadi ini masih benar-benar baru. Kita akan mulai dari awal. Yang pertama, kita akan install plugin Elementor. Kita masuk ke menu plugin, kemudian kita add new, kemudian di kolom pencarian silakan teman-teman cari dengan kata kunci elementor. Di sini ada kolom pencarian, tinggal teman-teman cari dengan kata kunci elementor. Sorry, mungkin untuk yang lain, tolong di-mute dulu supaya biar fokus ya. Mas Panti, ilum tolong saya dijadikan co-host, mas. Oh iya, bentar. Biar membantu untuk alih-men. Saya kepartisipan untuk di-host dulu. Oke, sudah mbak. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, silakan di-search di kolom pencarian dengan kata kunci elementor. Nah, nanti akan muncul plugin elementor dengan icon warna ungu ya. Ungu dan merah. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung install saja. Elementor website builder. Klik install now. Kita tunggu proses installnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian langsung kita klik activate. Untuk mengaktifkan plugin elementornya. Oke, sudah berhasil. Nah, kemudian kita bikin page baru. Untuk import JSON, kita bikin page baru. Masuk ke menu page. Kemudian kita add new page. Atau tambah page baru. Nah, seperti ini. Silakan klik add new. Untuk menambah page baru. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan classic editor. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, misalkan. Ini kebetulan website saya sudah saya install dengan classic editor. Nah, misalkan kalau teman-teman belum install. Nanti tampilannya akan agak sedikit berbeda. Nah, ini plugin classic editornya tidak saya aktifkan. Nanti tampilannya akan berbeda. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi intinya sama saja kita untuk menambahkan page baru. Misalkan di sini saya namai affiliate store. Kemudian di bagian page attribute, pastikan teman-teman pilih elementor canvas. Biar nanti halamannya full page. Jadi, tidak ada menu di bagian atas. Oke, kemudian langsung kita publish. Kita publish. Oke, kemudian kita buka dengan elementor. Nah, di sini ada tombol edit with elementor. Silakan langsung di klik saja. Kita tunggu sampai terbuka. Oke, seperti ini. Bentar ini ada atributnya kayaknya tadi belum terpilih. Kita edit ulang. Oh, ini masih default template ya. Kalau default template, lihat ada bagian headernya ya. Kita pilih elementor canvas. Kemudian update. Oke, ini kita refresh. Oke, ini kita refresh. Oke, tampilnya seperti ini. Jadi, tidak ada bagian header sama footernya ya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk import JSON-nya. Nah, caranya adalah di sini ada tanda plus dan ada icon folder ya. Kita pilih yang icon folder. Di sini ada add template. Kita klik. Nah, kemudian teman-teman masuk ke bagian import template. Di bagian sudut kanan atas. Di sini ada tombol import template. Silakan di klik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian langsung kita select file. Nah, silakan langsung pilih. Teman-teman nyimpan hasil download file JSON-nya di mana. Nah, di sini saya sudah download. Ada di download. Kemudian ada di dokumen. Abil setor ratakan. Nah, silakan langsung di import file JSON-nya. Kita tunggu. Kita tunggu. Kita tunggu saja sampai proses import-nya selesai. Oke, sudah berhasil import. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman tinggal insert file JSON tersebut. Nah, caranya di sini ada tombol insert yang kalau disolot warnanya hijau. Kita klik insert. Nah, nanti file JSON tadi akan di import ke halaman yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, sudah berhasil kita insert file JSON-nya. Nah, langkah berikutnya tinggal teman-teman edit sesuai dengan toko teman-teman. Oke, yang pertama kita akan coba edit link affiliate-nya dulu ya. Cara untuk edit link affiliate. Oke, kita tunggu dulu sampai gambarnya terimport sempurna. Ini masih proses loading. Oke, sudah berhasil. Yang pertama kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengganti link affiliate dari produk-produk yang sudah ada di sini. Nah, di sini masih pakai link affiliate saya. Kalau teman-teman import itu masih pakai link affiliate dari akun saya. Nah, yang perlu teman-teman ubah itu adalah di semua tombol produk-produk ini. Silahkan ganti dengan link affiliate teman-teman. Nah, caranya adalah teman-teman ambil link affiliate-nya di member area ratakan. Saya tinggal login dulu. Nah, setelah login, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman profil diratakan. Profil akun teman-teman diratakan. Silahkan langsung masuk ke menu afiliasi. Di bagian kiri bawah, di sini ada menu afiliasi. Silahkan dibuka. Nanti akan diarahkan ke halaman dashboard afiliasi. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian tinggal disesuaikan saja di sini tadi. Nah, yang pertama ada produk namanya WA Assist Max. WA Assist Max. Kita copy saja. Kemudian di bagian dashboard afiliasi. Kita cari di bagian filter. Kita cari di sini. Nah, kalau misalkan ada error seperti ini. Silahkan teman-teman clear data browser-nya ya. Ini biasanya ada masalah dengan cookies-nya. Oke, sudah dihapus. Nah, selanjutnya kita perlu login lagi. Termasuk login di website-nya juga ya. Oke, ini saya stop dulu. Oke, ini saya stop dulu. Oke, kita login kembali. Nah, kemudian masuk ke dashboard afiliasi. Dan kita cari produknya. Masih error. Oke, ini sudah tampil ya. WA Assist Max. Nah, kemudian kita salin. Nah, ini kalau di home page ini kan deskripsinya masih singkat. Nah, kalau deskripsinya masih singkat seperti ini. Nah, teman-teman arahkan saja ke yang landing page diratakan. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Nah, yang warna biru diarahkan ke landing page diratakan. Yang warna merah ini link affiliate untuk ke shopping chart. Jadi ke halaman check out ya. Nah, kalau misalkan di halaman home page ini, teman-teman arahkan ke halaman landing page produk diratakan. Yaitu yang berwarna biru. Silahkan di klik untuk mengkopi link affiliate-nya. Kita klik. Nah, nanti ada keterangan affiliate telah disalin ke clipboard. Nah, kemudian langsung teman-teman salin ke tombol yang ada di toko online teman-teman. Nah, di sini ya. Kita klik tombolnya. Kemudian di bagian link, kita masukkan link affiliate-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita update. Nah, ini link-nya sudah berubah dengan link affiliate yang baru. Nah, silakan nanti teman-teman ubah semua produk-produk di sini diubah dengan link affiliate teman-teman. Dan, misalkan saya contohkan satu lagi ya. Di sini misalkan Danyang Design. Saya contohkan satu lagi. Dari, ada error. Oke, kalau misalkan di sini masih ada trouble ini. Kayaknya di akun saya masih ada trouble ya. Nah, misalkan ada trouble seperti itu, teman-teman bisa copy di bagian home page-nya ya. Di bagian home page, silakan di-shot nama produknya. Nama produknya tadi Danyang Design. Ini sepertinya ada masalah. Oke, bentar ya. Oke, coba kita cari lagi. Oke, sudah normal kembali. Nah, di sini saya akan mengganti link affiliate dan Danyang Design ya. Oke, bentar saya tak login dulu. Terima kasih. 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 base produk. Misal teman-teman pengen ganti, misal diganti dengan beli sekarang atau order sekarang, itu bisa. Caranya adalah kita klik tombolnya seperti ini kemudian di bagian tab konten, di sini ada text. Ada atribut text, silakan bisa teman-teman ubah. Misalkan beli sekarang. Seperti ini, dia langsung otomatis berubah. Kemudian cara mengubah warna tombolnya bagaimana? Caranya adalah ke menu style. Di sini ada text color dan background color. Silakan bisa teman-teman ubah sesuai keinginan. Misal di sini ganti background tombolnya warna biru. Nah seperti ini. Oke, misalkan seperti ini. Tinggal disesuaikan saja. Oke, kita lanjut. Sekarang kita edit bagian footer, yaitu ganti logo, kemudian deskripsi footer, sama link-link sosmed. Kita ke bawah. Kita edit bagian footer. Nah di sini perlu teman-teman ganti saja. Jadi jangan default seperti ini. Karena ini masih bawaan dari toko online punya saya ya. Jadi teman-teman harus ganti mulai dari logonya, kemudian link-link di bagian social medianya. Nah sama di bagian komunitas ini bisa teman-teman edit sesuai dengan keinginan. Misalkan diganti dengan link ke WA dan lain-lain. Oke, yang pertama kita ganti logonya dulu. Kita klik gambar logonya. Kemudian kita upload logo yang baru sesuai dengan logo punya teman-teman. Oke, di sini misalkan saya ganti dengan logo ini. Oke, seperti ini. Jadi tinggal di upload saja logo yang baru. Kemudian kita ke edit kontak. yang pertama di sini ada email, di klik saja. Kemudian di bagian konten link di sini isi dengan email teman-teman. Mail2.2 isi dengan email teman-teman. Kemudian yang kedua di sini ada link ke WhatsApp. Nah di sini tinggal ganti saja dengan nomor teman-teman di bagian link. Kemudian kita copy di sini. Nah silahkan di bagian phone. Phone sama dengan. Nah di sini isi dengan nomor teman-teman teman-teman. Sama di bagian telaga digital. Ini juga bisa perlu teman-teman edit ya. Sesuai dengan toko online teman-teman. Kemudian di bagian icon Facebook. Nah di sini isi dengan link ke akun Facebook teman-teman. Nah di bagian bawah sini ya. Silahkan diisi dengan link ke profile Facebook Facebook teman-teman. Di YouTube juga sama. Silahkan diisi dengan link menuju channel YouTube teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman enggak punya misalkan belum punya channel YouTube ya ini tinggal dihapus saja. Caranya adalah klik ikonnya, klik kanan, delete. Nah seperti ini. Yang lain juga sama. Misalkan enggak enggak mau pakai email. Ini juga bisa dihapus. Nah seperti ini. Intinya fleksibel teman-teman bisa nambah link, bisa hapus link. Kemudian di bagian komunitas ini juga sama. Bisa teman-teman arahkan ke link-link lain. Misalkan ke WA ya. Misal WA di sini dipindah di bagian sini juga bisa. Misal join grup WA. Nah bagaimana cara mengganti link-nya? Caranya adalah kita klik tulisannya kemudian di bagian edit text-nya. Di sini ada link. Nah tinggal teman-teman ganti link-nya di sini. Oke mungkin seperti itu di bagian footer. Nah kemudian di bagian paling bawah di sini ada section hak cipta ya. Silahkan diganti dengan toko online teman-teman. Nah misalkan di sini tokoku.com. Nah silahkan tinggal diisi dengan link dari toko online teman-teman. Nah link-nya juga sama ya. harus di edit. Default-nya di sini sudah ada link-nya. Link-nya ke telegram saya. Jadi silahkan diubah sesuai dengan apa namanya nomor atau link dari website teman-teman. Seperti itu. Oke mungkin itu untuk edit apa namanya edit jason-nya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sampai di sini. Saya persilahkan. Monggo. Atau mungkin dari Simba ada tambahan. Oke terima kasih. Oke dari teman-teman dulu aja. Ada pertanyaan. Silahkan untuk dilangsungkan aja. Saya Mas mau tanya ini. Silahkan. Oke Mas Sepandi. Saya tadi kan lihat presentasinya Mas Sepandi ketika kita mau masukkan link, link afiliasi kita itu kan ada dua tuh. Yang satunya link afiliasi dan yang satunya warna merah itu saya lihat link check out ya. Iya betul. Nah ketika kita memasukkan link afiliasi ke menu di Elementor tadi. Artinya di klik di sini. Itu nanti kan langsung link diratakan. Iya. Nah apakah itu nanti check out-nya sudah sesuai sama dengan link check out yang ada di link ratakan itu? Otomatis gitu maksud saya. Jadi kita tidak usah copy paste link check out-nya. Berarti pertanyaannya adalah kalau misalkan kita naruh link di tombol produknya, pas di klik itu langsung diarahkan ke check out ratakan atau enggak? Pertanyaannya gitu ya? Iya betul. Artinya link check out-nya berarti kan tidak usah di paste gitu maksud saya. Oh iya tidak usah. Nanti juga ditaruh kemana gitu. Sudah otomatis kalau misalkan kita arahkan ke landing page, ke landing page produknya. Nah nanti kan di landing page produk tersebut sudah otomatis ada tombol belinya. Nah tombol belinya kalau misalkan si user ngeklik dari link afiliasi punya teman-teman, nah nanti pas ngeklik tombol beli, ya apa namanya, afiliatnya nyangkut ke afiliasi teman-teman. Sudah otomatis. Mana aja berarti satu aja mas ya? Iya satu aja. Mau diarahkan ke landing page atau ke check out. Pilih salah satu saja. Oke ada yang lain? Monggo kalau ada masih ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau yang kategori itu gimana tuh? Linknya kan ke ratakan ya? Yang kategori atas ini ya? Iya. Oke ini nanti setelah ini ya, setelah ini kita belajar WooCommerce. Setelah ini kita belajar WooCommerce dan nanti... Belum dibahas ya? Belum, belum dibahas. Nanti linknya akan diarahkan ke link kategori di WooCommerce. Oke, yaudah. Terima kasih. Oke, satu lagi mungkin kalau ada. Kalau masih ada. Sebelum kita lanjut ke materi tentang WooCommerce. Silahkan teman-teman, kalau yang mau bertanya, langsung aja dibuka mic-nya ya. Langsung praktek. Insya Allah ada recording-nya, tapi lebih enak langsung praktek. Kalau nggak ada, langsung aja mas Bandi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk membuat toko online menggunakan WooCommerce. Oke, ini saya simpan dulu. Saya update dulu. Oke, kita lanjut ke install WooCommerce. Nah, caranya adalah kita ke bagian plugin. Kita ke dashboard, kemudian masuk ke plugin. Nah, kita install plugin WooCommerce. Kita add new. Kemudian kita cari dengan kata kunci WooCommerce. Oke, disini sudah tampil plugin WooCommerce yang ikonnya warna ungu ya. Dengan tulisan W-O-U atau Woo. Silahkan langsung kita install. Kita tunggu sampai proses installasinya selesai. Oke, kita tunggu saja ya sampai selesai. Oke, kita tunggu saja ya sampai selesai. Oke, sudah berhasil. Silahkan langsung teman-teman klik tombol activate. Untuk mengaktifkan plugin WooCommerce-nya. Oke, kita tunggu saja. Oke, nanti teman-teman akan diarahkan ke settingan standar dari WooCommerce seperti ini. Silahkan teman-teman isi ya. Misalkan, disini saya isi dengan Solo. Plugin-nya Indonesia. Indonesia, Jawa Tengah. Kodanya Solo. Silahkan diisi dengan kode pos. Oke, kemudian kita klik continue. Ini I am setting up store. Coba ini kita centang ya. Kita klik continue. Kemudian di bagian in which industry does the store operate. Silahkan pilih dengan other. Karena kita mau jualan produk digital. Kita Digital product ya. Kita isi misalkan digital product. Kemudian klik continue. Oke, disini physical product sudah otomatis tercentang. Kita klik continue. Kemudian di bagian ini Berapa banyak produk yang akan ditampilkan. Kita pilih yang paling besar. Misalkan seribu. Kemudian Di bagian Di bagian currently selling elsewhere. Misalkan pilih yang Another platform. Di bagian revenue. Kita pilih yang 0. Kemudian Which platform is the storing using? Kita pilih Other. Nah, disini Bisa teman-teman isi misalkan Ratakan. Ini bebas ya. Bisa teman-teman Isi dengan keinginan. Sesuai keinginan teman-teman. Nah, kemudian Di bagian market on Facebook Kita matikan. MailChimp kita matikan. Ini kita matikan semua. Karena kita tidak butuh Add-on ini. Kemudian kita lanjut. Klik continue. Oke, disini Teman-teman pilih yang Versi free saja. Atau Continue with Apa namanya Tema yang aktif di Website teman-teman. Disini saya pilih Continue with my Active team. Atau Pilih yang Terserah sih ini Bisa teman-teman pilih yang Continue with my Active team. Atau pilih Tema gratisan ya. Storefront. Saya pilih yang Storefront ya. Kita tunggu dulu. Oke, kemudian Di bagian ini Kita klik No Oke, settingan sudah selesai. Kita close saja. Nah, kemudian Kita coba ke Setting Nah, teman-teman perlu Mengatur di bagian WooCommerce Setting Kemudian Currency ya Di bagian Currency atau Mata uang Disini silahkan teman-teman Pilih Rupiah Biar nanti Iconnya pakai Icon Rupiah Oke, Indonesia Rupiah Atau RP Kemudian Currency positionnya Kiri Kemudian Kita simpan Save Changes Oke, sudah berhasil Settingan standar Dari WooCommerce Nah, selanjutnya Kita coba Untuk menambahkan Kategori Menambahkan kategori Oke, kita coba Buka tokonya Nah, tokonya tadi ini Kita view Oke, kita akan setting Di bagian jenis produk Sama Kategori produk Kita akan setting Link-link Di bagian ini Nah, yang pertama Teman-teman perlu Untuk membuat Kategori produknya Nah, disini ada Jenis produk Dan kategori ya Nah, untuk jenis produk Disini ada E-book Video Audio Software Plugin Template PPT Template Blogspot Dan jasa online Kemudian untuk Kategorinya disini ada Lumayan banyak Ada Facebook Ads Google Ads Sampai dengan Motivasi dan Pengembangan diri Nah, ini semua Link-link ini Semuanya adalah Kategori dari WooCommerce Jadi, kategori produk Yang ada di WooCommerce Maka, dari itu Teman-teman perlu Untuk membuat Kategorinya terlebih Dahulu sebelum Mengganti link Disini Seperti itu ya Nah, yang pertama Kita akan coba Membuat Apa namanya Kategori WooCommerce Untuk Jenis produk Disini Ada e-book Video Sampai dengan Jasa online Oke, caranya adalah Kita masuk ke Dashboard dari Website kita Kemudian Teman-teman masuk Ke menu Product Nah, disini ada Menu Product Kemudian Buka Kategoris Kita buka Kategoris Kita tunggu sebentar Oke, disini Teman-teman Bisa Menambahkan Kategori Produk Di WooCommerce Nah, yang pertama Tadi adalah E-book Yang pertama E-book Jadi, teman-teman Disini tinggal Isi saja Dengan E-book Kemudian Add New Kategori Oke, sudah ditambahkan Kemudian yang kedua Disini Video Teman-teman Bikin video Nah, seperti ini Kita simpan lagi Add New Kategori Nah, disini Sudah ditambahkan Nah, silakan Ditambahkan Sesuai dengan Kategori Atau jenis Produknya Disini Tadi saya Contohkan Sampai video Saja Nanti bisa Teman-teman Lanjutkan Ke Jenis yang lain Kemudian Untuk kategori Juga sama Disini Yang pertama Ada kategori Facebook Add Lalu disini Kalau kita cek Linknya Sama ya Di bagian sini Facebook Add Tinggal Teman-teman Bikin Kategorinya Facebook Add Nah, seperti ini Kemudian klik Add New Kategori Oke, sudah ditambahkan Kita tambahkan Lagi Misalkan Copy Writing Copy Writing Oke, disini Saya contohkan Empat saja Nanti silahkan Teman-teman Bisa dibuat Semuanya Selanjutnya Kita coba Edit Di Elementor Jadi kita Sudah bikin Kategori Di WooCommerce Dengan nama Ebook Nah, tinggal Teman-teman Buka Kategorinya Kita View Nah, nanti Disini ada Link Dari Kategori Tersebut Nah, disini ada Link Kategori Ebook Silahkan Teman-teman Copy Kemudian Taruh Disini Di bagian Gambarnya Kita klik Kemudian Linknya Kita ganti Nah, di bagian Link Kita ganti Dengan link Kategori Produk Yang baru Saja Kita Kita buka Linknya Kita buka Link Kategorinya Nah, kemudian Kita copy Linknya Kita taruh Di Elementor Disini Oke, seperti itu Kemudian Masih ada Dua Untuk Copy Writing Juga sama Kita buka Link Kategorinya Kita copy Kemudian Kita taruh Di bagian Kategori Copywriting Bagian Copywriting Kita ganti Linknya Facebook Ads juga Sama Kita buka Kategorinya Kita copy Linknya Taruh Di bagian Kategori Facebook Ads Kita update Oke, seperti itu Teman-teman Jadi caranya Yang pertama Kita bikin Kategorinya Dulu Di Menu Produk Kategoris Silahkan Ditambahkan Semuanya Nah, silahkan Semua ini Ditambahkan Kategorinya Kemudian Copy Link Dari Kategori Tersebut Caranya Kita buka Kategorinya Kemudian Kita copy Langsung Taruh Di Kategori Yang Bersangkutan Nah, seperti itu Caranya Teman-teman Kemudian Kemudian Kita Langsung Demo Bagaimana Caranya Untuk Menambahkan Produk Baru Di WooCommerce Oke, caranya Saat mudah Kita langsung Ke menu Produk Kemudian Kita klik Add New Nah, untuk Menambahkan Produk Kita masuk Ke menu Produk Kita klik Add New Oke, seperti ini Kemudian Tinggal Kita cari Produknya Yang ada Diratakan Kita Coba Cari Dulu Diratakan Nah, misalkan Ini ya Aural Digital Kita Tambahkan Produk Baru Namanya Aural Digital Oke, langsung Saja Kita Copy Di sini Namanya Aural Digital Kemudian Di bagian Deskripsinya Kita tinggal Copy Dari Deskripsi Produk Tersebut Nah, di bagian Sini Silahkan Tinggal Dikopi Kebetulan Di sini Deskripsinya Ternyata Kurang Banyak Oke, kita Coba Ganti Produk Lain Yang Deskripsinya Bagus Misalkan Youtube Mastery Oke Nah, ini Deskripsinya Bagus Kita Copy Namanya Ini linknya Kita Ganti Permalingnya Kita Ganti Oke Kemudian Deskripsinya Langsung Kita Copy Di sini Nah, misalkan Dari sini Nah, biasanya Biar Tampilannya Bagus Saya tidak Langsung Ngopi Dari halaman Datakan Kesini Nah, saya Biasanya Saya taruh Dulu Di Ini ya Notepad Saya taruh Di Notepad Biar Format Aslinya Tidak Ikut Terkopi Kalau Misalkan Teman-teman Mau Kopi Langsung Silahkan Tidak Masalah Tapi Biasanya Kalau Saya Saya taruh Dulu Di Notepad Nah, jadi Nanti Formatnya Format Text Seperti Ini ya Nah, teman-teman Bisa edit Sendiri Nah, misalkan Seperti ini Oke, kemudian Untuk materinya Juga bisa Teman-teman Tambahkan Ini Lumayan Panjang Ini deskripsinya Ini saya Salin dulu Ke Notepad Notepadnya Tidak Kelihatan Oke, tidak Apa-apa Apa saja Materi Yang Dibahas Nah, untuk judulnya Bisa kita Kebalkan Kemudian Bisa pakai H3 Misalkan Seperti ini Biar lebih Besar Oke, sudah Cukup lengkap Nah, misalkan Seperti ini Deskidinya Kemudian Nah, ini yang penting Kalau YouTube Mastery Berarti Masuknya Ke kategori Misalkan Tentang YouTube Kategori YouTube Di sini Sudah tidak Kategori YouTube Ternyata Belum Ada ya YouTube Berarti Masuk Ke Video Karena ini Bentuknya Video Oke, berarti Kita masukkan Ke kategori Video Jadi nanti Silahkan Teman-teman Sesuaikan Kategori Produknya Dengan Kategori Yang ada Di WooCommerce Oke, di sini Kita pilih Kategori Video Kemudian Kita scroll Ke bawah Nah, kita Setting Untuk Link Affiliate Untuk Menyetting Link Affiliate Di WooCommerce Caranya Adalah Di bagian Product Data Di sini Ada Empat Pilihan Ada Empat Pilihan Tipe Produk Ada Simple Produk Group Produk External Atau Affiliate Produk Dan Variable Produk Nah, pastikan Teman-teman Memilih Yang External Atau Affiliate Produk Yang ini Yang ketiga Kita Pilih Yang ketiga Nah, di sini Nanti akan Ada Form Untuk Custom Link Affiliate Ada Form Untuk Custom Link Affiliate Bentar Ini Kenapa Ini Kok Ilang Oh Pindah Kebawah Kita Geser Ke sini Oke Kita pilih yang External Atau Affiliate Produk Nah, di sini ada Form Untuk Mengisi Link Affiliate Di bagian Produk URL Silahkan Pilih Link Affiliate Nah, caranya Seperti tadi Kita Ke produknya Kemudian Di bawah Tombol Beli Sekarang Di sini Ada Tombol Untuk Mengambil Link Affiliate Kita klik Saja Kemudian Get URL Langsung Kita Copy Link Affiliate Kita Taruh Di sini Oh Ya Saya Ada Kelupaan Ini kan Di bagian Apa namanya Workcommerce Ini kan Sudah Ada Penjelasan Yang cukup Lengkap Di bagian Deskripsi Nah, sebaiknya Di bagian Tombol Tombol Ordernya Di sini Langsung Aja Teman-teman Arahkan Ke Checkout Atau Ke Shopping Chat Jadi Bukan Diarahkan Ke halaman Ini Bukan Ke halaman Landing Lending Lagi Karena Nanti Akan Ada Apa namanya Double Double Informasi Di sini Sudah Kita Jelaskan Di bagian WooCommerce Terus Kita Arahkan Lagi Ke sini Padahal Deskripsi Sama Saja Nah, sebaiknya Teman-teman Arahkan Ke Link Checkout Nah, bagaimana Caranya Caranya Adalah Kita Masuk Ke bagian Dashboard Affiliate Kemudian Teman-teman Cari Nama Produknya Tadi Youtube Mastery Youtube Mastery 1.0 Oke Produknya Sudah Tampil Nah, untuk Meng-copy Atau Menyalin Link Affiliate Yang Mengarah Ke Checkout Silahkan Teman-teman Pilih Yang Warna Merah Yang Tulisannya Adalah Salin Affiliate URL Chat Nah, silahkan Copy Yang Warna Merah Ini Kemudian Teman-teman Taruh Linknya Di bagian Tombol Beli Di WooCommerce Di bagian Product URL Oke, seperti ini Nah, kemudian Di bagian Button Text Nah, button Text ini adalah Caption Dari Buttonnya Nah, caption Dari Buttonnya Nah, misalkan Beli sekarang Order sekarang Join E-course Dan lain-lain Nah, disini Saya isi Dengan Join E-course Karena ini Formatnya Kelas online Jadi Saya Kasih Caption Join E-course Nah, seperti ini Join E-course Nah, kemudian Di bawahnya Kita isi Dengan harga Di bagian Regular Price Kita isi Dengan Harga Regularnya Harga Aslinya Nah, kemudian Yang Sell Price Kita isi Dengan Harga Dari Harga Coretnya Kalau tidak salah Coba kita Coba Baca ya Ini Harganya 6.97 Di bagian Regular Price Kita isi 6.97 Kemudian di bagian Sell Ini Opsional ya Sell price Bisa kita isi Bisa tidak Untuk Kasus ini Coba kita Kosongi dulu ya Nanti yang kedua Baru kita coba Pake yang Sell price Oke, kita Sudah isi Harganya Link Afiliasinya Sudah Selanjutnya Di bagian Short Description Produk Short Description Nah, produk Short Description ini Nanti Tampilannya Adalah Seperti Bentar Saya buka Toko Online Afiliasi Yang ini Nah, contohnya Seperti ini Bagian Short Description Nanti akan Tampil Di bagian Di bagian Atas Di bagian Atas Seperti ini Di bawah Nama Produk Yang bersangkutan Nah, kalau Yang deskripsi Di atas Deskripsi Yang di atas Ini Itu akan Tampil Di bagian Bawah Nah, di bagian Description Nah, ini Di sini Kita bisa Memberikan Deskripsi Yang lebih Banyak Di bagian Deskripsi Nah, untuk Yang short Deskripsi Kita berikan Keterangan Singkat Dari produk Tersebut Nah, caranya Teman-teman Bisa langsung Ambil saja Di sini Di bagian Yang Deskripsi Panjangnya Tinggal Dikopi saja Dikopi sebagian Kemudian Taruh di bagian Produk Short Deskripsi Bentar Ini Kamala Ilang Dan ini Kok aneh Tidak Bisa Diklik Ada Keanehan Ini Oke, teman-teman Ini ada Sedikit Keanehan Ini Kita Tidak Bisa Masuk Di bagian Produk Soda Deskripsi Oke Coba Langsung Saja Kita Simpan Kita Simpan Dengan Klik Publish Oh Bentar Masih ada Satu lagi Di bagian Produk Image Produk Image Ini Nanti Akan Tampil Di sini Nah Tampil Di bagian Thumbnail Produknya Kita Simpan 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 Gambar Dari Produknya Youtube Mastery Kemudian Kita Tambahkan Di bagian Set Product Image Oke, kita Upload Gambarnya Set Product Image Oke Sudah kita Tambahkan Ketamanil Dari Produknya Kemudian Kita Publish Oke Sudah Berhasil Kita Publish Nah Coba Sekarang Kita Lihat Di Tampilan Toko Online Oh ya Tadi Kita Belum Setting Ini Ya Halaman Homepage Belum Kita Setting Di bagian Homepage Dari Websitenya Nah Kalau Teman-teman Pengen Menampilkan Di bagian Homepage Caranya Adalah Ke bagian Setting Kemudian Ke Reading Nah Kita Pilih Yang Static Page Kemudian Bagian Homepage Kita Pilih Link Dari Toko Online Yang Kita Buat Tadi Link Homepage Toko Online Yang Kita Buat Tadi Tadi Saya Buat Dengan Nama Affiliate Store Kita Pilih Affiliate Store Kemudian Simpan Nah Sekarang Kalau Kita Refresh Nanti Halamannya Akan Berganti Dengan Halaman Toko Online Yang Baru Saja Kita Buat Halaman Homepage Toko Online Coba Kita Refresh Tadi Kok Belum Berganti Kok Aneh Ini Kemas Enggak Bisa Juga Oke Langsung Saja Kita Akses Di Tokonya Kita Cek Dulu Kita Cek Di Setting Dulu Product Setting Kemudian Ketep Product Nah Kita Cek Dulu Untuk Tampilan Homepage Tampil Dimana Cara Ngecek Nya Adalah Di Bagian WooCommerce Setting Kemudian Masuk Ketep Product Nah Di Bagian Shoppage Nah Disini Teman Bisa Milih Tampilan Tokonya Ya Disini Saya Pilih Shop Kemudian Saya Simpan Nah Kalau Saya Akses Website Saya Dengan Toko Online Tadi Namanya Shop Harusnya Tampil Toko Online Nah Nah Seperti Ini Produk Yang Tadi Kita Tambahkan Sudah Tampil Seperti Ini Coba Kita Menambahkan Produk Baru Satu Produk Baru Lagi Kita Add New Kemudian Teman Teman Bisa Milih Produk Baru Lagi Misalkan Kita Cari Produk Tentang Shopee Kita Cari Saja Dengan Kata Kunci Shopee Nah Disini Ada Beberapa Produk Ya Lumayan Banyak Produk Yang Berkaitan Dengan Shopee Nah Disini Saya Akan Milih Produk Shopee Keyword Scraper Disini Ada Produk Namanya Shopee Keyword Scraper Kita Buka Produknya Oke Deskripsinya Lumayan Bagus Kita Copy Namanya Kemudian Kita Tambahkan Produk Baru Oke Seperti Ini Kemudian Kita Copy Deskripsinya Bisa Teman Teman Langsung Copy Disini Atau Kalau Saya Biasanya Saya Copy Dulu Di Notepad Oke Misalnya Seperti Ini Kemudian Kategorinya Jadi Tool Kayaknya Oke Ini Kategori Produknya Software Jadi Kita Perlu Apa Namanya Bikin Kategori Baru Kebetulan Di Kebetulan Disini Belum Bikin Kategori Software Nah Saya Bikin Kategori Baru Langsung Saja Klik Add New Kategori Misalkan Software Dan Enter Oke Sudah Kita Pilih Kategori Produknya Software Kemudian Kita Tambahkan Link Affiliate Di Bagian Produk Data External Affiliate Produk Oke Kemudian Kita Copy Link Affiliate Tadi Keyword Sopi Keyword Scraper Kita Cari Di Bagian Dashboard Kita Cari Produk Sopi Keyword Scraper Oke Sudah Tampil Produknya Nah Kita Copy Lagi Link Affiliate Yang Mengarah Ke Halaman Checkout Yaitu Yang Berwarna Merah Ini Kita Klik Tombol Yang Berwarna Merah Oke Sudah Terkopi Kita Tambahkan Di Bagian Product URL Oke Seperti Ini Kemudian Di Bagian Button Text Silahkan Diisi Dengan Caption Dari Tombolnya Misalkan Beli Sekarang Oke Misalkan Seperti Ini Kemudian Di Bagian Harga Tadi Harganya 49 Harga Coret 499 499 Kemudian Harga Aslinya Tadi 249 Oke Seperti Ini Jadi Yang Regular Price Ini Ternyata Harga Coret Jadi Yang Regular Price Ini Harga Coret Yang Sale Price Ini Harga Aslinya Setelah Dicoret Tadi Oke Kemudian Kita Tambahkan Produk Gambar Produknya Tinggal Langsung Kita Simpan Thumbnail Dari Produk Yang Bersangkutan Simpan Kemudian Kemudian Kita Set Product Image Kita Upload Gambarnya Set Product Image Oke Gambar Sudah Kita Tambahkan Kemudian Kita Tambahkan Deskripsi Singkat Dari Produknya Tinggal Kita Copy Sebagian Dari Deskripsi Panjang Oke Misal Seperti Ini Kemudian Saya Tambahkan Fitur Selengkapnya C Deskripsi Nah Misal Seperti Ini Oke Deskripsi Sudah Kita Tambahkan Kategori Sudah Harga Sudah Link Affiliate Sudah Gambar Sudah Deskripsi Singkat Sudah Oke Langkah Berikutnya Langsung Kita Publish Oke Sudah Berhasil Kita Cek Lagi Di Bagian Toko Online Oke Sudah Tampil Ya Coba Kita Buka Nah Tampilannya Seperti Ini Ada Gambarnya Kemudian Nama Produknya Harga Coret Harga Normal Deskripsi Singkat Dan Di Bagian Bawah Disini Ada Deskripsi Lengkapnya Oke Kemudian Apalagi Nambah Produk Sudah Oke Mungkin Itu Saja Sampai WooCommerce Sampai Nambah Produk Dari Teman-teman Mungkin Ada Pertanyaan Dipersilahkan Silahkan Teman-teman Ada yang Pertanya Sudah pada Ini Webnya Coba Disator Ditulis Di chat Silahkan Web Teman-teman Di Share Di chat Nanti Kita Besok Kali Kita Tulis Di Apa Kita List Di Group Yang Paling Bagus Nanti Dapat Hadi Akes Halo Teman-teman Wah Ini Mas Pandi Nanti Ditulis Mas Pandi Lintang Digital Lintang Digital Oke Coba Dibuka Mas Coba Kita Buka Linknya Lintang Digital Dotcom Oke Sudah Kelihatan Ya Oke Ini sudah Cukup Bagus Warnanya Sudah Diganti Ini Kategorinya Jika Sudah Ini Sip Belum Semua Mas Nanti Sambil Jalan Oke Sambil Jalan Ya Nggak Apa Ini Sudah Sudah Lumayan Sudah 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 Lumayan Tinggal Edit Edit Lagi Yang Belum Sudah Dan Luginya Belum Kemudian Linknya Juga Belum Itu Kontak Kontak Masih Punya Terah Gaji Cita Masih Default Nanti Perlu Diganti Silahkan Nanti Diganti Kasih Background Gambar Juga Nggak Bapak Oh Iya Ini Saya Ada Rekomendasi Untuk Gambar Yang Bagus Gambar Ilustrasi Yang Bagus Itu Di Menter Monochromic Monochromic Seperti Ini Nah Disini Teman-teman Bisa Langsung Mengganti Warnanya Jadi Bisa Langsung Disesuaikan Dengan Warna Utama Di Landing Pagenya Misal Ganti Warna Pico Ya Misalkan Ini Free Nah Misalkan Seperti Ini Nah Kemudian Teman-teman Bisa Cari Di Kotak Set Misalkan Computer Nah Disini Langsung Ditampilkan Gambar-gambar Yang Berkaitan Dengan Komputer Misal Kita Cari Lagi Dengan Kata Kunci Money Money Uang Nah Langsung Ditampilkan Gambar-gambar Sesuai Dengan Yang Kita Cari Nah Ini Kalau Pengen Download Tinggal Langsung Diklik Saja Misal Ini Kita Klik Kemudian Download PNG Nah Nanti Otomatis Kedownload Dan Langsung Bisa Upload Di Website Atau Di Lender Nah Seperti Ini Contohnya Ada Lagi Itu Di Draw.io Tapi Kelemahannya Adalah Dia Backgroundnya Itu Putih Jadi Enggak Transparan Kalau Di Many Pixel Ini Backgroundnya Transparan Kalau Yang Di Draw.io Di Andro Sorry Di Andro Andro.co Ini Juga Sama Untuk Mencari Gambar Yang Gratis Nah Seperti Ini Teman-teman Juga Bisa Langsung Ganti Warnanya Di Bagian Color Ini Nah Dia Otomatis Berubah Oke Mungkin Itu Ada Rekomendasi Untuk Mencari Gambar Ilustrasi Yang Bagus Dan Kita Bisa Langsung Edit Warnanya Oke Lanjut Mungkin Ada Teman-teman Yang Pengen Pertanyaan Lagi Monggo Silahkan Teman-teman Halo Mas Saya Agung dari Bandung Mas 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 Mengenai Plugin Wocommerce Kan ini Special Digital Produknya Jadi Ini Musuh Jadi Kalau Misalkan Saya Jual Produk Psik Juga Misalkan Nah Apakah Plugin Wocommerce Itu Alternatif Atau Memang Seolah-olah Wajib Gitu kalau buat promo affiliate itu sifatnya gak wajib tapi disarankan pakai woocommerce karena kalau pakai woocommerce nanti di web kita user itu bisa mencari produknya kalau kita custom pakai Elementor bisa tambah lebih banyak dan keuntungannya user bisa nyari produknya nanti ada fitur pencarian kalau kita hanya pakai Elementor itu user akan kesusahan untuk mencari produk karena gak ada fitur pencarian nah misalkan toko saya ya toko saya yang telagadigital.com kita buka dulu kita ke semua produk oke langsung saja kita cari disini misalkan Facebook nah langsung tampil produk-produk yang berkaitan dengan Facebook nah ini hanya bisa ini hanya bisa kalau kita pakai woocommerce kalau hanya pakai yang Homepage nyarinya susah user calon pembeli susah nyari ini paling nyarinya hanya pakai ini pakai kontrol F tapi gak mungkin kan pembelinya dipakai kontrol F seperti itu mas saya nambahin ya juga ini kalau pakai teman-teman pakai di woocommerce ataupun dengan format season ini mungkin teman-teman bisa nambahin satu page itu bentuknya untuk alaman bonus teman-teman sendiri jadi misalkan apa namanya untuk pembelian melalui web ini gitu misalkan webnya digital apa gitu kan itu nanti silahkan klaim bonusnya disini jadi enak mereka milih produk yang mana terserah jadi ada juga mungkin affiliate ngasih bonus khusus untuk pembelian produk A, B, C, D, E untuk bonus B nanti proyek E, F, D, H itu asik juga dan apa namanya kalau seperti mas Pandi ini tadi yang muncul kupon diskon kupon diskon itu bisa dipakai juga sebagai alat untuk promosi ke produk affiliate jadi teman-teman gak perlu menyetopkan jadi sebenarnya itu kuponnya kupon produk affiliate-nya hanya ditaruh di website kita seolah-olah itu punya kita silahkan teman-teman yuk ada nanti maka-maka saya cukup halo Mas Pandi ya silahkan ya saya Deddy dari Tangerang enggak sebelum web yang ini kalau gak salah web yang lama itu dulu ada list yang apa namanya produk-produk yang paling laku seminggu ini gitu yang sekarang kelihatannya gak ada ya oh yang diratakan ya maksudnya ya ya diratakannya betul oke 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 sudah atau ada lagi sementara itu paling juga saya mungkin kalau ada mengenai list yang list apa namanya produk terlaris bukan list list produk yang ada diratakan tentu apa bisa kita dapat database-nya gitu mungkin kemarin kan ada yang bikin dari pakai google sheet itu apakah bisa kita minta gitu loh atau gimana gitu oke oke itu aja saya yang pertama tadi mengenai produk terlaris tadi yang pertama ya oke untuk produk terlaris itu ada diratakan kita coba buka ya di web ratakan oke kita buka web ratakan kita buka salah satu kategori produknya misalkan digital product ya nah kemudian di bagian pencarian disini kelihatan ya oke nah disini ada harga tinggi kaya rendah paling baru paling lama nah disini ada dua nih terlaris 7 hari terlaris 30 hari misal kita yang 7 hari oke siap siap nah tampil produk terlaris 7 hari 30 hari tinggal pilih aja ya ya oke tadi yang kedua maksudnya gimana mas database yang kedua gini itu kan ini kan produknya banyak nih ratakan ya ya sudah kalau gak soal sih ada ratusan berribuan lah gitu nah maksudnya tuh ada gak database yang yang apa namanya kumpulan-kumpulan database yang produk-produk yang diafiliasikan sekarang gitu loh jadi link-linknya maksudnya link-link untuk apeliasinya gitu karena kemarin kan saya ngeliat di video tuh ada yang bikin untuk google sheet gitu ya kan apa namanya masukin link-linknya misalnya link-link dari produk-produknya tersebut gitu loh itu kan banyak tuh jadi disitu kan ada ada keterangannya apa harganya apa terus apa namanya harga sekarangnya berapa terus link link ininya bagaimana ada lah gitu jadi istilahnya data-data yang seperti itu apa kita bisa apa ada diratakan atau kita memang harus nyari sendiri satu-satu gitu oke oke jadi gini untuk daftar produknya itu ada di menu afiliasi dashboard nah kemarin yang mas Muhammad Faisal yang bikin produk toko online menggunakan google sheet beliau juga mengambil link link afiliatnya di bagian dashboard afiliasi disini tinggal langsung cari produknya apa kata kuncinya nanti muncul disini nah untuk detail produknya teman-teman bisa langsung ke bagian menu action nah misalnya misalnya saya nyari youtube mas tadi nah itu maksud saya yang itunya yang sudah sudah apa namanya sudah banyak itu ada gak kira-kira menjediakan gak gitu ratakan kalau gak kan berarti kita memang harus nyari sendiri gitu kalau sekarang sih memang harus nyari nyari sendiri harus nyari sendiri nyari di bagian dashboard afiliasi kemudian copy link afiliatnya nah untuk detail produknya teman-teman gak perlu untuk membuka misalnya gak perlu ke home base terus nyari produknya gak perlu nah di bagian action disini langsung ada lihat produk nah lihat produk tinggal di klik saja oke oke nah dia langsung diarahkan ke detail produknya oke oke seperti itu begitu mas oke terus satu lagi apa saya kan masukin jatai yang dari shop itu ya untuk kan masukin ke produk produk yang apa namanya berasa yang di yang di page utama itu kan ada yang yang itu yang keluar cuma gambarnya aja untuk menampilkan harga sama itunya gimana ya yang di bagian home ya mungkin bisa dilihat yang saya punya deh yang apa digital apa namanya digital central investa central investa linknya coba share mas linknya sudah sudah di share sentra investa digital oh iya bentar ini saya copy dulu ya kita tunggu iya apa-apa itu biasanya sebentar kalau baru dibuka tidak sih sudah keluar masih yang mana yang di bawah yang di bawahnya pilih kategori terus nah ini yang ini yang apa namanya di atas di atas mas atas lagi produk-produk terbaru yang ini ya yang ini ini kan cuma gambarnya yang keluar ini kan yang harusnya kan kalau saya lihat di contoh di apa namanya Telaga ini ada harganya itu disini iya ada harganya ternyata ini oke oke sudah itu aja pertanyaannya ya itu aja itu ternyata kemarin yang punya saya ini ternyata ini pakai ini bukan pakai book commerce yang gratisan ternyata oh iya saya saya lupa nggak nggak ngecek kemarin ini pakai fitur berbayar pakai tema berbayar biar bisa muncul jadi untuk teman-teman untuk teman-teman sebenarnya bisa tapi tampilannya nanti beda nggak seperti ini bisa contohkan ya dia tampilnya ke bawah nggak ke samping jadi tampilnya malah jelek secara-cara malah nggak bisa dipakai itu saya demokan ya kalau versi gratis hanya itu namanya adalah produk ini saya pakai tema ini pakai tema landing press oh landing press ini punya punya masa bisa tampil ini ini pakai fitur apa ini kalau ini ini pakai langsung ngambil dari data data image oh dari image cuman manual berarti ya manual berarti ya ya manual pakai elementor berarti ya iya betul oh iya iya cuman kalau justru yang harganya itu nggak keluar nggak 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 enggak sepertinya ini ada masalah dengan web saya kenapa widget untuk woocommerce-nya belum tampil oke intinya untuk yang gratisan itu nanti bisa menambahkan tapi formatnya nanti enggak seperti seperti punya saya yang salah kadis.com ya kalau yang gratisan nanti tampilnya ke bawah udah-udah coba kemarin jadi kurang menarik tampilnya jadi mending enggak usah dikasih dikasih link saja dikasih link misalnya cari produk ini nanti langsung diarahkan ke bagian apa namanya woocommerce-nya diarahkan ke toko online yang woocommerce oke kalau di saya ini yang telagadisital.com slash shop nah nanti akan menampilkan semua produknya seperti ini ya 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 oke ada lagi mungkin? oke ada lagi mungkin? sementara itu oke selamat teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan dari saya mas ini kalau kan tadi ada per produk itu ada page nya gitu ya mas diratakan itu kalau kita mau apa iklan gitu tapi per page itu kan butuh single page nya ada gak template nya gitu file jason nya kalau tadi kan keseluruhan misalkan kalau tadi tapi ingin youtube aja nih saya mau ngiklanin khusus youtube aja kita punya landing page sendiri gitu oke berarti landing page file jason untuk satu produk tertentu ya ya betul baik langsung saya jawab untuk saat ini belum ada tapi nanti insya Allah bisa saya siapkan file jason khusus untuk satu produk tertentu jadi template template landing page untuk satu produk tertentu jadi teman-teman nanti tinggal menambahkan apa namanya cover produknya judul produknya harganya sama deskripsi produknya insya Allah nanti ini saya siapkan mas untuk yang template jason untuk single produk terima kasih atas masukannya atau idnya oke yang lain ya satu pertanyaan lagi monggo monggo mana yang kita review yang pilihannya teman-teman di member group yang paling bagus banyak pilihannya nanti kita kasih hadiah cash mas oke siap mantap nih terus sekedar info juga teman-teman nanti insya Allah kita mau ada dan ratakan mas pandi juga tim ratakan semua itu udah bikin program untuk kontes afiliasi jadi khusus untuk teman-teman yang ada di group khususnya yang sudah punya website tentunya lebih mudah ya tinggal share aja linknya nanti ada ikut kontesnya udah dapet hadiah juga waktunya sampai kapan waktunya sampai kapan itu maksudnya waktu untuk pembikin website atau gimana nih mas Ahmad kalau waktunya untuk pembuatan websitenya ya minggu inilah nanti hari Jumat atau Sabtu kita list kemudian nanti kita share di group dipilih sama member-member group nah nanti di voting gitu ya nanti dapet hadiah yang paling bagus terus kalau kontes afiliatnya nanti minggu depan insya Allah nanti akan ya akan di informasikan tetap di group itu nggak harus pakai template ini nggak harus ini bebas jadi yang penting punya teman-teman sudah jadi dulu makanya ini ratakan itu menyiapkan template-nya supaya teman-teman yang belum paham elementor atau belum paham domain hosting yang kemarin itu bisa langsung action kalau yang sudah mastah-mastah semua ya kayak om Ahmad itu ya monggo bebas kali udah iya udah mastah template-nya udah bikin sendiri aja lebih keren gitu kan bisa ini kan kita siapkan terus nanti yang juga ngambahin yang misalkan satu project landing page itu nanti mungkin mas Pandi hanya template aja tapi kalau untuk tetap milih produknya silahkan teman-teman milih sendiri sebenarnya banyak di luar sana sih template-template gratisan elementor coba mungkin di demokan satu aja mas untuk elementor di new page-nya itu di halaman canvas bikin baru berarti mbak gak usah baru gak apa-apa sih oke yang ini ya paling bawah aja ini paling bawah paling bawah oke bawah itu kan ada nah itu kan ada folder itu nah teman-teman klik aja situ disini tuh ada template eh bukan itu blog pages pages-nya gak connect pages-nya bentar klik oh gak keluar gak keluar iya biasanya disitu atau di blog situ pages itu ada template-templatenya ya apalagi yang pakai elementor pro nanti teman-teman kalau butuh elementor pro silahkan cari di jasanya di ini dilatakan ya coba di searchingkan mas Pandi dilatakan itu jasa instalasi elementor pro jadi teman-teman bisa berapa itu cuma 100 ribu itu udah pro per tahun lumayan itu udah bagus tuh fiturnya oke banget saya pakai pro semua ya di website saya pribadi mas Pandi juga berapa kita pakai pro kalau mau lebih bagus ya karena page-nya banyak dan banyak sih teman-teman yang di internet marketer itu bikin template-template juga berdasar dari elementor ini semua sih oke kalau gitu saya kembalikan ke mas Pandi waktunya terima kasih mas Pandi atas harinya nanti kita akan lanjutkan di apa namanya di grup jangan lupa website-websitenya di list ya nanti mungkin ditanyakan lagi mas Pandi besok jadi biar bisa kita adakan kontes pilih-pilihan website kasih website aja dapat hadiah ya nanti nanti udah dapat terus oke mongga mas Pandi terima kasih terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di live webinar pada malam hari ini semoga apa yang kita belajari pada malam hari ini bisa segera teman-teman praktekkan untuk bisa membuat website toko online affiliate yang yang bagus dan semoga nanti bisa dioptimasi juga untuk bisa apa namanya bisa apa dioptimasi di google dan bisa menjadi salah satu sumber untuk menghasilkan passive income dari affiliate marketing itu tujuan tujuan jangka panjang dari dari bisnis ini jadi teman-teman bisa mendapatkan apa namanya passive income dari bisnis affiliate marketing oke mungkin itu saja dari saya apabila ada banyak kesalahan selama saya memandu atau mengisi live zoom pada malam hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nanti kita lanjutkan untuk diskusi di grup telegram sekian dan sudah di saya kita upload di grup insyaallah nanti recordingnya juga kita kita kirim linknya di grup mungkin itu saja teman-teman saya undur diri sampai jumpa di live berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati